la ilaha illallah tidak cukup dengan lisan saja tanpa mengingkari sembahan selain Allah la ilaha illallah tidak cukup dengan mengenal maknanya saja tanpa mengingkari dengan kolbunya sembahan selain Allah s.w.t sering saya mengatakan sejuta kali orang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan bermanfaat jika tidak mengingkari yang diibadahi selain Allah sejuta kali orang mengucapkan la ilaha illallah tidak bermanfaat jika tidak mensyirikan orang musyrik mengkafirkan orang kafir ini pada ikhwan kemudian setelah itu haramlah harta dan darahnya maksudnya apa orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya memahami dengan ilmu pengetahuannya dan mengamalkan dengan anggota tubuhnya maka tidak boleh darahnya diteteskan tidak boleh hartanya diambil darahnya suci hartanya suci karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah sedang hisap perhitungannya adalah terserah Allah apa maksud hisap perhitungannya yang terserah Allah maksudnya adalah mungkin saja orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya meyakini dengan kolbunya mengamalkan dengan anggota tubuhnya mungkin saja dia bermaksiat mungkin saja mungkin tidak orang mengucapkan la ilaha illallah mungkin nah itu hisapnya nanti terserah Allah subhanahu wa ta'ala hisapnya terserah Allah subhanahu wa ta'ala meskipun dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya mengakui dengan kolbunya mengamalkan dengan anggota tubuhnya maka pada saat itu apabila dia bermaksiat saat itu maka berarti hitungannya di sisi Allah apakah Allah ampuni apakah Allah siksa terserah terserah siapa Allah subhanahu wa ta'ala itu maksudnya hisabuhu Allah Allah yang akan menghisapnya pada hari kiamat kalau dia nah ini tafsiran yang kedua kalau dia ucapannya benar dari kolbunya yang paling dalam bukan munafik maka itu hitungannya di sisi Allah kalau dia munafik hanya dengan lisan kolbunya tidak menetapkan maka Allah juga mengetahui hitungannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi ada dua tafsiran disitu tafsiran yang pertama apa yang dimaksud dengan sedang hisab perhitungannya adalah terserah kepada Allah tafsiran yang pertama apa bahwa apabila ahli tawhid bermaksiat maka hisabnya di sisi Allah ini tafsiran yang pertama tafsiran yang kedua apa jika jika dia jika dia mengucapkan la ilaha illallah apakah dia jujur atau munafik maka hitungannya di sisi siapa Allah paham itu bedanya itu dua makna hisabuhu alallah yang makna pertama apa tadi hisabuhu alallah perhitungannya di sisi Allah apabila ahli tawhid bermaksiat maka hitungannya di sisi Allah apakah Allah ampuni atau Allah tidak ampuni terserah Allah makna yang kedua apa apakah ucapannya la ilaha illallah itu jujur atau munafik itu hitungannya di sisi siapa Allah nah itu penafsiran dua penafsiran catat baik-baik hisabuhu alallah terima kasih jazakallah khairan wabarakallah fikum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat menikmati